Intro Ya oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya, di channel TheFelicDM guys ya Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian di mana kali ini Gue bakal membahas untuk karakter adjustment ya guys ya, yaitu si Phoenix Wondershoot dan juga si Alana Stelher ya guys ya, yang terbaru Jadi kita bakal langsung aja bahas, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue senza upload, hati gue pastinya semangat tenang guys ya Oke, adjustmentnya udah dateng dan disini sepertinya fix ya guys ya, bahwa Miriam Fantasia di-skip sama developer ya guys ya Jadi kita gak bakal dapet buff untuk karakter itu, ya walaupun kalian yang punya bersabar-sabar ya guys ya untuk karakter ini Ya dia sih nasib juga guys ya, emang gak di-buff tapi mau gimana pun ya nasib namanya Nah, kemudian gue bakal bahas ya untuk adjustmentnya seperti apa coy Jadi disini pertama untuk basic attacknya, jadi basic attacknya ini ada peningkatan additional damage ya sebesar 50%, kemungkinan ini di bintang 6-nya coy Nah, kemudian disini ada sedikit di nerf ya sama developer untuk basic attacknya dia guys ya Jadi basic attacknya dia ini untuk damage-nya ditingkatin ya, jadi 150 menjadi 200 Cuman, untuk tambahan poinnya itu dirubah ya guys ya Dari N3000 poin menjadi 6000 damage doang Jadi kayak gitu coy Ini gue gak tau sih ini salah ketik atau gimana ya guys ya Tapi yang jelas ini tulisannya 6000 damage extra coy Jadi kayak gitu Otomatis ya cuma berubah disini doang sih ya guys ya Ya menurut gue sih gak terlalu sih ya guys ya basic attacknya coy Tapi yang jelas ini agak sedikit di nerf bisa bilang guys ya Memang bisa dibilang sih di nerf sih dikit ya untuk basic attacknya Karena dari 3000 poin setambahan menjadi 6000 damage doang Jadi tipenya sih kayaknya ini fix damage ya Jadi fix yang masuk itu pasti 6000 coy Jadi kayak gitu guys ya Dan kemudian ini cuma ke trigger sekali doang Jadi kalau udah kita pake untuk debuffnya pasti bakal hilang coy Ya sama lah kalau kalian menikmaren coy Nah kemudian untuk spesialnya Disini spesialnya di adjust ya Ini GG banget sih adjustmentnya Untuk yang pertama dari damagenya dibiarin ya Sama 100% attack coy sama aja Dan chance nya masih serama 100% chance untuk masukin efek debuff yang nambahin poinnya Cuman yang jadi GG nya guys ya Ini poinnya ditingkatin coy Dari 3000 poin menjadi 6000 poin Nah ini yang gue agak bingung nih Apakah ini salah ketik untuk basic attacknya disini Atau emang bener kayak gini coy Tapi jelas kayaknya sih ini emang bener kayak gini Cuman untuk spesialnya coy Wuhh poinnya ditingkatin coy Dari 3000 poin menjadi 6000 poin Ini kalian buat main meta arena yang tipenya AOE dikombo sama gini guys ya Alien Butterfly ataupun si ini coy Arbiter ini bakal gak cor parah si damage nya coy Ini arena bakal lumayan enak banget sih ya guys ya Dibantuin sama si Wondersuit Phoenix coy Ini kayaknya bakal jadi meta arena sih Tapi tipenya lebih ke ini guys ya Lebih ke apa ya coy Lebih ke tim AOE sih Kayak gitu coy Cuman untuk tim-tim single kayaknya sih masih bisa Cuman kan rugi banget kan pastinya Kalo efeknya gak ketrigger semuanya gitu coy Tapi yang jelas ini gue keren banget sih Ini bakal enak banget di arena coy Kemudian awaken nya ada tambahan ya guys ya 20% damage coy Apa ini Increase damage skill buff ya di tunnel 20% coy Dan ada extra damage lagi coy Instant nih coy Ini GG sih GG sih Emang GG parah guys ya Ini jujur banget sih Ini bakal gak cor parah sih Wondersuit Phoenix ini coy Gue yakin sih Apalagi bagi yang punya-punya coy Udah bintangnya tinggi Wih enak banget dah coy Kemudian untuk ini ultimate nya Ultimate nya ini tidak di ini guys ya Ini tidak di nerf tapi lebih ke di adjust Ditambahin awaken efek Oke Jadi untuk efeknya masih sama 150% attack Ada 100% chance Ngasih Hermograph juga 3 turns Dan ada awakening efeknya Jadi kayaknya awakening efeknya ini dapet di bintang 2 atau di bintang 4 ya Nah jadi untuk efeknya ada 100% chance Ngasih extra damage Dan target nya itu bakal dapet tambahan 6000 points Jika di hit ya guys ya pastinya Kemudian extra damage nya itu bakal ke remove Dalam waktu 2 kali guys ya Jadi intinya sih Extra damage nya ini Bakal ke remove jika sandanya sudah dipakai 2 kali ya guys ya Intinya kayak gitu coy Dan ini Menurut gue Sangat-sangat Gacor parah sih Apalagi Kalian dapet chance 2 kali coy Jadi Karakter-karakter tipe AOE Bakal enak banget coy Kalau dapet Buff Ini coy Akan buff ya Tapi di buff Ini kan nempel di musuh Soalnya guys ya Jadi Menurut gue sih ini bakal gacor banget sih Untuk si Wondershoot Phoenix Ngeri sih ini Si Wondershoot Phoenix ya guys ya Di combo sama Eline Butterfly Atau enggak Si Arbiter Inase coy Wih GG sih Itu 2 car ya bakal Bakal gacor parah sih Karena kan Yang pasti Yang keluar duluan itu kan ultimate nih Jadi di combo sama Arbiter ya Waduh Damage nya bakal gila-gilaan sih Kalian jaga-jaga sih Kalau Pakai tim gini guys ya Pakai tim apa coy Pakai tim yang tipis-tipis coy Ini baya banget sih Baya sih ini guys ya Kemudian mungkin kita bahas lanjut lagi Untuk si Alana Stelher ya Jadi Alana Stelher ini Kalau gue liat ya kemarin Itu Kayaknya enggak-gak kurang Banget sih Kayaknya enggak terlalu banyak-banyak banget Dibab sama developer Dan disini gue bakal langsung aja bahas ya guys ya Yang pertama sendiri Untuk Di basic attack nya Itu ditingkatin ya guys ya Damage nya Dari 100 Plus 145% Menjadi 200 Plus 145% Dan Untuk ngasih Rejuvenate nya masih sama Dan Awakened nya itu Bakal meningkatkan damage nya Itu sebesar 50% Ya Ini di bintang 6 ya guys ya Nah Kemudian untuk Skill ininya Skill spesialnya coy Keliatannya Cuma Ditambahin ini doang coy Nah ini nih Ini cuma ditambahin Yang namanya Efek awaken nya doang Jadi emang Enggak terlalu banyak sih Debuff sama developer ya Untuk si Alana Stelher ini Padahal gue berat banget ya Agak debuff lah damage nya coy Biar damage nya lebih tinggi Biar healing nya lebih deras gitu coy Nah Jadi intinya sih Untuk skill spesialnya Itu bakal ngasih damage ya Sebesar 100% attack Untuk semua Enemies ya guys ya Kemudian Bakal ngasih Restore HP Sebesar 50% Dari damage nya itu Ke semua allies ya Pastinya Kemudian ngasih Flip Vip nya masih sama 3 random Allies ya guys ya Untuk Stelher nya juga Selama 3 turns Dan Untuk awaken pasif nya Sekarang Ditingkatin ya guys ya Dimana Flip Vip nya bakal dapet Semua Cuman Turn nya dikurangin Menjadi 2 guys ya Ya Murugus sih Ya gak terlalu sih ya guys ya Tapi murugus sih Ini bagus sih Karena Sekarang flip Vip nya bisa dikasih Ke semua orang Daripada kita harus nungguin coy Random 3 biji Kan guys ya Ini sekarang semua udah dapet Walaupun agak turn nya dikurangin Tapi murugus sih Ya Lumayan sih ya guys ya Tapi ini untuk di awal battle ya guys ya Jika di awal battle doang coy Jadi Untuk yang sisanya Pas dia nge-skill Ya pasti bakal dapet lagi flip Vip nya Tapi random 3 orang gitu coy Ini kan buat di awal-awal doang guys ya Nah Kemudian untuk Ultimate nya Jadi Ultimate nya ini Damage nya sama aja coy Gak ada yang berubah Cuman awaken nya itu Bakal ningkatin efek healing nya aja coy Sebesar 20% Ya Emang gak terlalu banyak ya Untuk buff nya si Stellar Cuman Yang paling banyak di buff nya itu Si ini coy Wondersuit Phoenix nih coy Ini Phoenix nya bakal gacor banget Dan ini di arena bakal Jadi penghancur sih Penghancur banget sih Buat Jadiin support coy guys ya Support damage coy Ini Bakal gelo-geloan Ini Kalian nanti buat di Boss battle Juga bakal enak banget sih guys ya Ini buat di boss battle Bakal enak banget sih Apalagi kalau kalian punya karakter D Di bintang 4 Ataupun di bintang 3 lah minimal Atau di bintang 2 lah minimal coy Ini Gue udah bagus banget coy Kalian cuma Dapet buff nya ini aja Udah bisa bikin enak gitu coy Buat boss-boss yang tipenya AOE gitu coy Jadi Menurut gue sih ini Gebrakan yang sangat bagus banget ya guys ya Buat si Phoenix nya Dan mungkin Pembahasan gue sampai sini aja guys ya Jika kalian masih tanya Silahkan aja di kolom komentar coy Nah Jadi thank you banget See you on the next video guys Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax